Intro Geger, kabar terbaru dari Lesti Kejora kembali membuat pecinta musik dangdut tanah air terguncang Bagaimana tidak, beredar kabar tak sedap yang mana posisi Lesti Kejora sebagai dewan juri di ajang dangdut The Academy 5 Indosiar Akan digantikan oleh Selfie Yama Intro Kabar terbaru ini seketika langsung menjadi buah bibir masyarakat saat ini Beragam komentar, pro dan kontra pun muncul di kalangan para netizen tanah air Ada yang setuju dan tak sedikit pula yang tidak setuju dengan isu tersebut Seperti yang diketahui, semenjak Lesti Kejora mencambut laporan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan Sosok Lesti Kejora terus menjadi gunjingan para netizen Tak sedikit masyarakat yang kecewa dengan keputusan Lesti tersebut Bahkan, masyarakat yang selama ini membelah dan mengidolakan Lesti Sekarang malah menjadi haters yang ikut membenci biduan cantik asal Cianjor tersebut Menariknya, saking geramnya masyarakat kepada Lesti Kejora atas keputusannya itu Sebagian publik ikut tersulut emosi Hingga melaporkan Lesti Kejora kepada pihak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Dengan tagar, hashtag boykot lesar di semua stasiun televisi Tak tanggung-tanggung, tagar tersebut langsung menduduki trending topik di berbagai media sosial saat ini Seperti Instagram, Twitter, Youtube dan beberapa media sosial lainnya Tak cukup sampai di situ Sebagian masyarakat juga ikut memberondong akun media sosial televisi Indosiar Dalam komentarnya, netizen menginginkan agar Lesti Kejora dipecat dari The Academy 5 Indosiar sebagai dewan juri Atas kejadian tersebut, kabar lain pun bermunculan Yang mana Lesti Kejora selama ini didapuk sebagai dewan juri di Dangdut Akademi 5 Posisinya akan digantikan oleh seng juara lidah, yakni Selfie Yama Namun sayangnya, sampai saat ini belum ada klarifikasi jelas dari pihak-pihak terkait Tentang kebenaran kabar tersebut Baik itu Indosiar maupun dari pihak Lesti Kejora Selain dari itu, keputusan Lesti Kejora mencabut laporannya di Polres Metro Jakarta Selatan Terkait kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Rizky Belar Ternyata tak hanya ditentang oleh sebagian masyarakat tanah air Usut punya usut, keluarga besar Lesti Kejora yang berdomisili di Cianjur Juga mengaku kecewa dengan keputusan Lesti itu Bagaimana tidak, keluarga yang ada di Cianjur masih belum bisa menerima dengan tindakan Rizky Belar pada Lesti beberapa minggu yang lalu itu Menurut keluarga Lesti, perbuatan KDRT yang dilakukan oleh Rizky Belar sangat luar batas Sebagaimana yang diketahui, Lesti Kejora dicekik dan dibanting berulang kali oleh Rizky Belar saat itu Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment dan tekan tombol loncengnya